Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan telah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kedua ini Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini alangkah baiknya jika kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Selanjutnya, ibu akan mengecek kehadiran ya Diharapkan kepada seluruh siswa untuk mengisi link presensi yang telah ibu siapkan Isilah data diri dengan cermat dan tepat Waktu untuk mengisi presensi adalah 5 menit Dimulai dari sekarang Baiklah, waktu presensi telah selesai Pertama-tama, sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini Ibu akan membacakan kalimat motivasi untuk hari ini Kalimat motivasinya adalah Investasi dalam pendidikan selalu membayar bunga terbaik Menurut Benjamin Franklin Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bagian dari investasi kita Kita mengorbankan waktu serta pikiran kita Tapi ketahuilah bahwa suatu hari itu semua akan terbayarkan Jika kita memang benar bersungguh-sungguh Baiklah Apakah disini masih ada yang ingat? Apa materi yang kita pelajari minggu pada pertemuan kemarin? Baik, ibu ingatkan Materi yang kita pelajari adalah tentang gerbang logika Yang terdapat gerbang logika N Gerbang logika OR Gerbang logika NOT Gerbang logika NAN Gerbang logika NOR Gerbang logika XOR Dan gerbang logika XNOR Ibu harapkan siswa sekalian Tidak melupakan materi yang telah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya ya Baiklah Hari ini kita akan membelajari tentang sistem bilangan Dengan kompetensi dasar yaitu 3.2 Memahami sistem bilangan desimal, binar, dan hexadesimal Dengan tujuan kompetensi dasar yaitu yang pertama Menjelaskan pengertian sistem bilangan Yang kedua Menjelaskan pengertian bilangan desimal, binar, dan hexadesimal Yang ketiga yaitu Membedakan bilangan desimal, binar, dan juga hexadesimal Jadi Anak-anak apakah sudah ada yang tahu Apakah itu sistem bilangan? Jadi Sistem bilangan atau number system Adalah sebuah cara Untuk menentukan Bagaimana suatu bilangan dapat diwakili Menggunakan simbol yang telah disepakati bersama Dan dijadikan sebagai standar Sistem bilangan ini adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu nilai fisik Sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis ini sebagai penentu nilai sebuah bilangannya Radix atau basis ini yang akan menjadi patokan nilai sesungguhnya dari sebuah sistem bilangan Sistem bilangan terdapat Tiga Yang pertama adalah bilangan desimal Jadi bilangan desimal adalah bilangan yang berbasis 10 Memiliki suku angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Manusia telah terbiasa menggunakan sistem bilangan desimal ini Mungkin karena pada dasarnya manusia memiliki 10 jari tangan Dalam sistem bilangan desimal ini Setiap digit hanya bisa ditempati oleh angka 0 sampai dengan 9 Untuk bilangan yang lebih besar dari angka 9 Maka digitnya ditambahkan di sebelah kiri Pada bilangan desimal ini Digit yang memiliki nilai tertinggi berada di sebelah kiri Sedangkan digit yang nilainya terkecil berada di sebelah kanan Kita sering mengenalnya dengan istilah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya Sampai sini apakah materinya dapat dipahami? Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya adalah bilangan binar Jika bilangan sebelumnya adalah bilangan desimal berbasis 10 Maka sistem bilangan binar atau sistem bilangan yang berbasis 2 ini Adalah suatu sistem dengan penulisan angka dengan menggunakan dua lambang Yaitu 0 dan 1 Sistem bilangan binar modern ini ditemukan oleh Godfrey Wilhelm Leibniz Pada masa zaman ke-17 Sistem bilangan ini merupakan landasan dari semua sistem bilangan berbasis digital Dari sistem binar ini kita dapat mengkonversikannya ke sistem bilangan disimal ataupun hexadisimal Sistem ini dapat kita sebut dengan istilah bit atau binari digit Pengelompokan binari dalam komputer selalu berjumlah 8 dengan istilah 1 byte per bita Dalam istilah komputer 1 byte setara dengan 8 bit Bilangan selanjutnya adalah bilangan hexadisimal Bilangan hexadisimal ini berasal dari bahasa Yunani hexa atau hex yang berarti 6 Sedangkan kata dexam berasal dari bahasa Latin yang berarti 10 Bilangan hexadisimal adalah bilangan yang berbasis 16 Hexa berarti 6 dan disimal 10 Adalah jenis sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Berbeda dengan ketiga sistem bilangan yang telah dibahas, sistem bilangan hexadisimal ini membutuhkan dua unsur yaitu angka dan huruf Baiklah kita telah sampai di ujung materi dengan kesimpulan yaitu sistem bilangan ialah sistem penulisan yang mewakili bilangan yang ditulis menggunakan angka digit ataupun simbol lain Terdapat tiga macam sistem bilangan yang kita pelajari Yang pertama adalah sistem bilangan desimal dengan lambang 0 sampai dengan 9 Lalu sistem bilangan binar dengan lambang 1 dan 0 Dan terakhir adalah sistem bilangan hexadisimal dengan lambang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan K Baiklah itu adalah materi yang kita pelajari untuk hari ini Semoga dapat dipahami dengan baik Selanjutnya ibu berharap kalian mengisi evaluasi pada link yang telah ibu siapkan Kerjakan dengan sebaik-baik mungkin karena kita tahu bahwa usaha tidak akan pernah menghianati hasil Atas pengerjaan evaluasi ini berada pada pukul 12 malam ini Selamat mengerjakan semuanya Baiklah Kita akan tutup pertemuan ini dengan membaca doa karena kita di awal tadi dimulai dengan membaca doa Berdoa dimulai Berdoa selesai Baiklah anak-anak ibu akan tutup pertemuan minggu Pertemuan kedua ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!